Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Selamat datang kembali bertemu kembali bersama saya Dodi Burma Nah pada video hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang telah lalu yaitu tentang pencahayaan brief guess ini pada pertemuan tiga yaitu pembuatan mengatur pencahayaan menggunakan potensiometer ataupun mengatur brief guess pencahayaannya menggunakan potensiometer Nah jadi kalau untuk hari ini kita akan masuk pada menggunakan speakernya yang mana disini kita akan membuat suara ya pada platform trinscape ini ya jadi mulai daripada skematiknya nanti ya itu kita akan menambahkan buzzer gini aja judul singkatnya adalah penambahan suara pada buzzer nah jadi tentu kita akan masuk terlebih dahulu ya ke platform daripada tinker kit ini itu kita klik try circuit kemudian kita kecilkan dulu ya kalau ada sisa kita hapus seperti ini nah ini adalah tampilan daripada lembar kerja kita ataupun halaman branda tempat kita untuk membuat project nah jadi yang pertama ya untuk menambahkan suaranya tentu kita akan butuh yang namanya speaker kalau di komponen elektronik itu namanya buzzer gitu ya kalau disini tulisannya adalah P-I-E-Z-O ya ataupun P-I-Z-O gitu ya kemudiannya itu adalah speaker ataupun buzzer nah jadi kita klik ya kita klik buzzer ini lalu kita seret ke sini kita kecilkan ukurannya lalu kita klik Arduino wah ini terlalu besar kita kecilkan kita tarik kita taruh di sini nah nah setelah seperti ini itu kita bisa menambahkan resistor kalau perlu kalau kita untuk perjubaan seperti ini ya itu tidak perlu ya untuk ini saja untuk perjubaan praktik di alatnya saja nah jadi kalau untuk apa namanya untuk simulator itu tidak apa-apa kalau kita tidak menggunakan resistor ini coba lihat resistor berapakah 1K yang berarti kita lihat disini positif kita taruh di seperti biasa kita gunakan adalah pin 13 nah kan untuk negatifnya itu ke ground ya pada Arduino kita kasih warna yaitu warna black yang ground nah kalau untuk merah eh merah nah 13 itu tidak apa-apa hijau tidak apa-apa ya atau speaker biasa identik ya kalau komponennya itu merah tidak apa-apa kita isi merah pokoknya suka-suka kita senang-senang kita nah sekarang ya bagaimanakah supaya membuat speaker ini bersuara caranya adalah dengan memasukkan perintahnya kita lihat disini ada kode kita klik ini adalah kode block kita bisa menggunakan kode block ini kita juga bisa menggunakan kode text continue nah ini adalah koding bawaannya yang artinya kita tidak menggunakan ini karena kita menggunakan koding kita sendiri berarti kita delete saja nah jadi yang pertama ya ini adalah speaker yang berarti kita harus membuat variable speaker yang terlebih dahulu ya dengan tipe data yaitu integer kenapa integer karena ini disipat angka kalau car itu untuk text atau huruf berarti kita masuk disini int speaker sama dengan pinnya pin berapa yang kita gunakan adalah pin 13 berarti kita masuk pin 13 nah kemudian kita bisa masukkan apa namanya lama tidaknya dia bersuara ataupun waktu tunggu biasanya dipakai kalau bahasa inggrisnya itu delay berarti kita pakai int waktu tunggu waktu tunggu nah waktu tunggu berarti angka angka ini bisa kita taruh 1000 untuk 1 second bisa kita taruh 2000 untuk 2 second ataupun 2 detik selanjutnya kita enter nah disini kita sudah masuk pada point step ini artinya ketika Arduino kita dihidupkan maka perintah ini akan jalan biasa dikenal dengan perintah satu kali jalan yaitu pin model pin modelnya pin modelnya adalah apa speaker ya speaker sebagai speaker sebagai sama kayak LED kodenya tidak jauh berbeda output nah speaker ini adalah sebagai output kemudian kita masuk ke point block nah untuk wait block ya itu kita tentunya menggunakan digital wait karena kita menghubungkan ataupun menggunakan pin digital dari buzzer tersebut ya nah berarti kita tulis di sini di digital wait ya digital wait apa speaker ya speaker berarti di sini hi ataupun menyala oh ya ini saya akan saya kasih identity tutup kotor seles change seles nah oke teman-teman bisa mau support channel youtube saya youtube.com slash si slash dodyburner nah selanjutnya kita lanjut ya kita kembali ke topik nah selanjutnya kita masukkan suara speaker ya biasanya kalau kita nggak pakai suara itu suaranya pecah ya tergantung speaker juga sebenarnya biasa kalau kita pakai speaker yang biasa ya bukan speaker yang ada positif negatif kadang pada pada speaker positif negatif pun suaranya tidak jelas hanya bunyi tet gitu saja tidak berbunyi seperti speaker pada umumnya biasakan speaker pada umumnya itu seperti itu nah untuk membuat suara yang bagus agar dia berbunyi tur maka kita masukkan disini kodenya adalah tone kemudian pelumonya berapa bentar speaker kemudian pelumonya berapa pelumonya seribu seribu seratus eh maratus lah nah kemudian barulah kita bisa memasukkan waktu tunggunya ya yaitu satu menit berarti disini delay 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 1000 ataupun satu detik ya delay yang satu detik berarti dia akan menyala tone selama satu detik ya eh sorry ya sorry ini maksudnya waktu tunggu ya biar sama dengan yang ini berikutnya digabung saja nah jadi itulah nah habis itu ya kita membuat ya speaker ini berhenti ya setelah jangka waktu satu detik tadi ya yaitu dengan memasukkan coding yang ini digital ini cuman kita jadikan low menjadikan low kemudian dibawahnya sama ya delay delay waktu tunggu sebenarnya ganya satu aja tunggu 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 eh iya memang g2 tunggu nah kemudian kita klik start simulation ada yang error ada yang error nah jadi speaker ini akan bekerja berdasarkan daripada kode yang kita masukkan jadi yang pertama adalah ya Arduino akan memberikan perintah kepada sebentar jadi yang pertama adalah coding yang kita masukkan yang kita upload ke dalam Arduino ini akan menjadi perintah ataupun instruksi sendiri instruksi tersendiri kepada Arduino yang tentunya yang pertama dia akan menjalankan speaker ya dengan mencocokkan pinnya yaitu speaker pada pin 13 ya kemudian dia akan masuk ke proses looping ya yang speaker ini bertujuan untuk yaitu dengan memberikan suara tone suara tone dengan waktu tunggu 1 detik ya kemudian dia akan menjalankan ke perintah selanjutnya habis itu dia mati selama 1 detik dengan waktu tunggu 1 detik nah kemudian itu akan terjadi proses looping jadi yang atas ini tidak dipakai lagi yang dipakai adalah loop ini akan menjadi berulang-ulang sekarang kita sekarang kita download kode nanti teman-teman bisa mendownload koding di link deskripsi nah baiklah sekian untuk video kita pada kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati